7 Fakta Wulan Guritno di Seris Open Ball Tanpa menggunakan peran pengganti, intip 7 fakta Wulan Guritno di Seris Open Ball. Open Ball menjadi salah satu seris yang cukup dinanti. Seris yang dibintangi Wulan Guritno ini baru saja merilis video teaser yang berdurasi kurang dari 1 menit. Akting Wulan Guritno sebagai seorang PSK berhasil mencuri perhatian. Kabarnya, ibu kandung Shalom Razad tidak menggunakan pemeran pengganti saat melakukan adegan panas. Seperti apa fakta Wulan Guritno di Seris Open Ball? Berikut ulasannya. 1. Di Seris Open Ball, Wulan Guritno berperan sebagai ambara, seorang wanita yang bekerja sebagai PSK. Saat bekerja, ia menggunakan nama Mawar untuk menyembunyikan identitasnya. 2. Dalam video teaser yang telah dibagikan, terdapat adegan di mana dirinya melakukan adegan panas bersama Winky Wirjawan. Wulan pun mengaku nyaman saat melakukan adegan tersebut lantaran keduanya telah berteman sejak lama. 3. Meski melakukan adegan hot, ternyata Wulan tak sampai melakukan adegan yang di luar batas. 4. Itulah mengapa aktris 41 tahun ini memilih tak menggunakan pemeran pengganti untuk scene yang cukup vulgar tersebut. 4. Walaupun sempat mendapat berbagai komentar di media sosial, namun Wulan Guritno mengaku percaya bahwa penonton Indonesia sudah banyak yang pintar tentang aktingnya tersebut. 5. Nyatanya, sebelum memerankan toko ambar tersebut, ibu empat anak ini mengaku telah melakukan riset dan observasi. Kekasih Sabda Ahesa ini juga mengungkapkan bahwa dirinya terinspirasi dari aktris yang pernah berperan sebagai PSK. 6. Pemilik nama lengkap Sri Wulan dari Lorain Joko Guritno ini juga mengaku merasakan banyak perubahan emosi selama syuting seris Open Bowl. Apalagi jika berkaitan dengan ambar dan segala bentuk permasalah yang dihadapinya. 7. Open Bowl sendiri merupakan sebuah seris yang menceritakan tentang seorang single mother bernama Ambar yang diam-diam bekerja sebagai wanita panggilan. Bahkan ia rela menjadi simpanan para pejabat beristri. Terima kasih telah menonton!